Saudara ahli, sekarang kami masuk soal ke pembuktian. Di bagian proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga dipersidakan. Dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC, dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice collaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice collaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice collaborator, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice collaborator. Jadi yang diuji soal bahwa sebuah informasi itu layak dipertimbangkan sebagai bukti, apakah dari siapa yang menyampaikan atau kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, antara kesaksian yang satu dengan alat bukti yang lain, bagaimana menurut saudara ahli? Kalau soal kesesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain, antara satu keterangan dengan keterangan yang lain, ini nantikan akan menjadi apa yang dalam alat bukti kita kenal dengan nama petunjuk. Itu akan digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menimbulkan keyakinannya dalam alat bukti yang disebut sebagai petunjuk. Baik.